Yang namanya hobi, apalagi hobi mendaki gunung, tidak peduli dengan cuaca, mau musim hujan, musim kemarau. Tapi yang jelas, bila saatnya musim hujan, kita tetap bisa berkegiatan di alam bebas khususnya mendaki gunung, tanpa mengurangi niat kita berkegiatan di alam bebas dan menikmati keindahan gunung. Sahabat Alam, kembali bersama saya Rudy Agusman di Gap Channel. Berikut saya akan memberikan materi tip mendaki gunung saat musim hujan. Sahabat Alam, yang namanya hobi, sekalipun musim hujan, kita tidak akan peduli. Apalagi hujan, badai, itu bagian dari seni kita berpetualang. Karena dengan adanya hujan, badai, saat berkelana dan tua nanti kita bercerita. Oke, Sahabat Alam, bukan berarti mendaki gunung di musim hujan, kita tidak mempersiapkan apapun. Agar semuanya bisa tetap nyaman, kita berkegiatan di alam bebas, khususnya mendaki gunung, saya akan memberikan tip mendaki gunung saat musim hujan. Dari tip-tip ini, apa saja yang harus sahabat alam ikuti dan laksanakan? Poin pertama, pilih gunung yang mudah untuk didaki. Dari poin pertama ini, apa yang harus kita lakukan adalah cek jadwal buka-tutup gunung yang akan kita tuju. Tentunya sebelumnya kita sudah melakukan perencanaan. Dari perencanaan itu kita sudah mencari referensi, seperti di materi-materi sebelumnya, bahwa dalam perencanaan pada saat kita di rumah, saat kita menentukan gunung yang akan kita tuju, kita harus mencari referensi. Salah satunya adalah cek jadwal buka-tutup gunung yang akan kita daki. Melalui apa? Mungkin kita cari informasi melalui grup WA, media sosial. Kenapa? Harus mengecek jadwal buka-tutup. Seperti di materi ini, kita mendaki di saat musim hujan. Jangan sampai sahabat alam dari rumah, apalagi menggunakan roda dua, sekalipun kita pakai mantel, hujan-hujanan, ternyata sampai di base camp, sampai di pintu rimba, gunung yang kita tuju ditutup sementara waktu. Repot, kan? Maka dari itu, setelah poin pertama, pilih gunung yang mudah didaki, kita pun tetap mencari informasi untuk mengecek jadwal buka-tutup gunung tersebut. Yang kedua, dari poin satu ini adalah, cek perkiraan cuaca beberapa hari sebelum melakukan pendakian. Kita bisa mencari informasi ini dari badan meteorologi dan geofisika, atau kita menghubungi lewat WA, telepon, pesan WA di base camp atau pintu rimba, tempat estimasi gunung yang akan kita tuju. Bagaimana cuaca beberapa hari sebelum kita melakukan pendakian, satu, dua, atau tiga hari sebelum ini? Apakah hanya hujan saja? Sederas apa? Atau disertai badai? Informasi ini sangat penting, karena kita bisa mempersiapkan perlengkapan alat gear kita, apa saja yang harus kita bawa. Poin satu, dari ulaian dua ini, ini adalah dasar untuk mencari informasi saat kita, bukan pendakian gunung, di saat musim hujan. Poin yang kedua, cek kondisi peralatan yang kita punya, peralatan yang akan kita gunakan untuk melakukan pendakian. Setelah tadi kita mencari referensi informasi cuaca dan dibuka atau tidak yang gunung ini akan kita daki, sekarang kita sudah punya perencanaan. Bisa membayangkan perengkapan apa saja yang akan kita bawa. Yang pertama adalah, dicek dulu kondisi peralatan kita. Jika memang betul curah hujannya sangat rapat, atau disertai badai, kita bisa cek, tenda kita, apakah ada yang sobek, bocor, ataukah premnya ada yang patah, karena akan merepotkan, bila mana sampai di lokasi tujuan, ternyata prem tenda kita ada yang patah. Sementara saat itu, cuaca selain hujan juga ada badai. Dari cek kondisi peralatan ini, khususnya untuk perlengkapan, keril, pakaian, dan sebagainya, usahakan membawa peralatan yang bersifat water flow, maksudnya adalah peralatan yang bisa, tidak tembus air, seperti kita membawa keril, di dalam keril, sebelum kita isi dengan matras, supaya membentuk rapi, dilapisi plastik dulu. Sehingga, barang-barang seperti pakaian, dan lainnya logistik, pada saat hujan, kita berkendara di jalan, pada saat melakukan trek pendakian, tidak akan terkena basah oleh hujan. Yang ketiga, jangan lupa jas hujan. Tentu saja jas hujan, ini pilihan penggunaan perlengkapan yang paling utama, bila kita melakukan pendakian, di saat musim hujan. Karena jas hujan pasti akan digunakan, dari mulai kita berangkat sampai di base camp, sampai melakukan pendakian. Tentu saja jas hujan yang akan kita pilih adalah, pilih jas hujan yang berkualitas, dan tidak mudah sobek saat berjalan. Seperti alam, seperti yang saya bilang tadi, yang namanya melakukan hobi, khususnya melakukan hobi mendaki gunung, dan di saat musim hujan, itu sah-sah saja. Tetapi, kita juga harus, dibarengi dengan pengetahuan, skill, ilmu, berkegiatan di alam bebas, salah satunya ajalah, menggunakan outfit yang tepat, pada saat mendaki musim hujan. Nah, tentunya, khusus untuk jas hujan ini, salah satunya mungkin mantel, jaket, jaket yang waterproof, yang dimasuk waterproof, pastinya adalah tidak tembus air. Dan, daleman kita juga menggunakan outfit, yang mendukung, supaya suhu tubuh kita, tetap stabil. Yang keempat, jangan lupa, membawa, baju ganti, dan, jaket. Karena musim hujan, tentunya, jalur atau trek pendakian, apalagi gunung yang akan kita daki, kita mengetahui bahwa repensinya, di jalur itu, banyak jalur tanah, yang bila musim hujan, itu akan licin. Agar pergerakan kita tidak terganggu, saat melakukan pendakian, oleh outfit, atau jaket hujan, yang kita daki, dan kita tetap merasa nyaman, saat melakukan pendakian, bahkan saat istirahat di tenda, dari yang keempat, ini adalah, gunakan pakaian jenis, kuidre, tentu, sahabat tahu, sudah tahu kan, jenis pakaian, jenis kuidre ini, kuidre ini, jenis pakaian yang tipis, sudah menyerap ringan, dan, mudah juga kering, bila saat terkena, basah oleh hujan, dan, jaket yang tahan dingin, untuk, kita beristirahat di tenda, atau berkegiatan di, sekitar, base camp, jangan lupa, jaket yang, tahan dingin, angin, dan, air, berikutnya, yang kelima, sahabat alam, melakukan pendakian, di, siang hari, oke, dari referensi, yang kita dapat, bahwa memang, curah hujan, di kunjung yang kita daki, betul-betul, sangat rapat, bahkan, debit hujannya pun, sangat deras, misalnya, supaya, pada saat kita melakukan, trek pendakian, tetap nyaman, poin keempat, ini adalah saran, yang sangat tepat, lakukan pendakian, pada saat, siang hari, pendakian, malam hari, saat musim hujan, itu, tidak, tepat, sahabat alam, betul-betul, pastikan, mendaki saat, siang hari, agar, jalan, terlihat, jelas, sekalipun, kita menunjukkan, jalur yang licin, dan, mengurangi resiko, tersesat, ataupun, jatuh, atau terpleset, misalnya, dan jangan lupa, selalu waspada, terhadap, petir, bila kita, mendaki gunung, di musim hujan, khususnya, pada saat kita mendirikan tenda, di tempat, terbuka, berikutnya adalah, bawa tenda, dan, play sheet, otomatis ya, yang mendaki gunung, itu membawa tenda, apalagi, play sheet, sangat berguna, pada saat kita melakukan pendakian, di musim hujan, dan, kita tidak tahu, bahwa, pada saat kita di track pendakian, kita tidak bisa, melanjutkan pendakian, dan, tidak, pada saat, lokasi, yang tepat, atau di shelter, yang seharusnya kita, istirahat, dengan adanya play sheet ini, kita bisa mendirikan, camp, atau shelter, tersementara, atau, shelter darurat, dan, yang ke, poin ke-6 ini, membuat tenda, dan preset, cari, camp area, yang, tepat, dan, sebisa mungkin, bisa, untuk membuat, parit, atau, sharing, agar, air hujan, yang turun dari tenda, itu, tidak memanciri, ke dalam bagian, tenda, dan, buatlah parit ini, di sekililing tenda, dengan apa, kita membuat parit ini, tentunya, dari poin pertama tadi, kita sudah melakukan, mencari referensi, dan, kita sudah membuat perencanaan, perlengkapan, apa yang kita bawa, karena, sudah kita bisa membayangkan, di musim hujan, di sekililing tenda, kita harus membuat parit, membuat, membuat sekop, misalnya, atau, ikolog tebas, untuk membuat, sebagai alat, untuk membuat, parit, sahabat alam, poin yang ke tujuh, jangan sampai lupa, bahwa, P3K, dan, Surpipal, kit, mendaki gunung, di musim hujan, sangat rentan, dengan, hal-hal yang tidak, kita inginkan, misalnya, kita jatuh, tergelincir, terpeset, kena luka, oleh, ranting, atau, tunggul pohon, misalnya, dan, insiden lainnya, yang membutuhkan, penanganan, P3K, dan, perlengkapan, survival kit, di poin ke tujuh ini, sahabat alam, betul-betul, pastikan, membawa, P3K, dan, peralatan, standar, survival, saya yakin, sahabat alam, sudah tahu, perlengkapan, standar, sweet bucket, dari mulai, fluid, cermin, dan, sebagainya, saat, cuaca buruk, terkadang, ketahanan tubuh, juga, ikut drop, dan, jika, memiliki, riwayat, penyakit tertentu, jangan lupa, untuk, membawa, obatnya, seperti, misalnya, mungkin, gejala asma, reumatik, sahabat alam, punya, gejala, atau punya penyakit akut, yang bisa timbul, pada saat, melakukan pendakian, nah, kita sudah mempersiapkan, di dalam, tak P3K kita, dan, obat-obat lainnya, seperti, obat alergi, sahabat alam, yang namanya, hobi, khususnya, hobi, mendaki gunung, berkegiatan, di alam, bebas, camping, dan sebagainya, hujan, itu bukan halangan, hujan, badai, itu adalah, seni, kita berpetualan, karena, dengan, hujan, badai, itu akan menjadi, pengalaman kita, di saat, Tuhan nanti, bercerita, oke, sahabat alam, sekian tip, dari saya, untuk, mendaki gunung, di saat musim hujan, buat, sahabat alam, yang baru bergabung, di channel ini, saya mohon, dukungan, dan, solidaritasnya, dengan cara, bantu like, share, kepada sahabat alaminya, agar bisa, bermanfaat, dan, jangan lupa, tekan tombol, subscribe, dan loncengnya, agar, sahabat alam, tidak tertinggal, di materi-materi berikutnya, di channel ini, saya, Rudi Augustman, bersama, Gap Channel, Salam Kali, Salam Kali, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!